Pelatih timnas Indonesia, Sinta Aeyong, akhirnya buka suara setelah mencoret Eliano Reijenders dari skuad jelang melawan Jepang. Kata Sinta Aeyong, Eliano Reijenders masih belum cukup untuk membela timnas Indonesia bertanding melawan Jepang. Ini bukan pertama kalinya Eliano Reijenders dicoret Sinta Aeyong. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu tidak memasukkan namanya saat timnas Indonesia melawan China pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Singdau Youth Football, Singdau, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Saat itu, Eliano Reijenders dicoret bersama dengan Hoki Caraca dan Muhammad Ferrari. Pencoretan Eliano Reijenders saat itu karena masalah strategi dan taktik. Hingga akhirnya timnas Indonesia kalah telak dengan skor 0-2 dari China. Eliano Reijenders kembali mendapatkan panggilan dari Sinta Aeyong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024. Nah, jelang pertandingan melawan Jepang, Sinta Aeyong lagi-lagi dicoret Sinta Aeyong, timnas Indonesia bertemu Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGB Kat Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Sinta Aeyong tidak hanya mencoret Eliano Reijenders. Ia juga tidak memasukkan Ramadan Sananta, Ivar Jenner, dan Yance Sayuri. Untuk Ivar Jenner absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Nah, untuk Ramadan Sananta dan Yance Sayuri belum diketahui penyebabnya. Untuk Eliano Reijenders tidak masuk ke tim karena tidak baik untuk masuk ke skuad, kata Sinta Aeyong kepada awak media termasuk bolasport.com. Tidak dijelaskan secara detail maksud kata tidak baik seperti yang diutarakan Sinta Aeyong. Diduga kualitas dari pemain asal klub PEC Zole itu masih belum bisa bersaing di timnas Indonesia. Eliano Reijenders tampaknya sangat berat untuk mendapatkan porsi bermain di timnas Indonesia, apalagi ia bermain di posisi back kanan dan gelandang. Di posisi back kanan, ia harus bersaing dengan Kevin Dix, Sandy Wals, dan Jakob Sayuri. Di gelandang, ia harus bersaing dengan Tom Haye, Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuwaya, dan Egi Maulana Fikri. Sementara itu, timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang dengan skor 0-4. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia kini duduk di posisi ke-6 dan baru mengemas 3 poin dari 5 pertandingan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, selasa tanggal 19 November tahun 2024. Back timnas Indonesia, Rizky Rido, mengakui bahwa kekalahan dari China cukup mengecewakan. Skuad Garuda menjalani tiga laga pertama dengan hasil imbang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kekalahan perdana hadir saat mereka bertandang ke markas China. Bermain dominan sejak awal laga, Indonesia malah menerima kekalahan dengan skor 1-2 di pertandingan tersebut. Target meraih kemenangan perdana di bulan Oktober akhirnya gugur karena mereka juga ditahan imbang oleh Bahrain. Rizky Rido menjelaskan bahwa skuad Garuda sebenarnya mengawali perjalanan dengan baik. Mendapatkan poin dari Arab Saudi dan Australia sebenarnya cukup positif bagi mereka. Selanjutnya, kalah dari China juga bukan hasil yang buruk tetapi ekspektasi supporter timnas saat ini cukup tinggi. Tentunya dua poin di awal setelah melawan Arab Saudi dan Australia itu didapatkan dengan tidak mudah. Mungkin sebagian orang tidak puas dengan hal itu. Apalagi kami imbang melawan Bahrain dan kalah dari China, kata Rido. Pemain Persija Jakarta ini menambahkan kekalahan dari China cukup memukul skuad Garuda. Mereka yang datang dengan kepercayaan diri tinggi justru tumbang di laga tersebut. Dia berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik saat melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan ini. Tentunya, semua pertandingan akan dijadikan ajang evaluasi karena mereka ingin tampil lebih baik di setiap laga. Semua pemain tentu kecewa dengan hasil itu. Kami bertekad meraih poin di setiap laga. Ketika kalah dan seri, tentunya kami bakal introspeksi. Lanjutnya, Rido mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia cukup solid. Mereka sudah memiliki kemistri yang baik terutama saat memberikan pengawalan kepada pemain lawan. Menurutnya, pemain yang ada sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan saling berbagi tugas. Dia seperti biasa, komunikasi di lapangan saling bantu, saling dukung. Apa ya, celah-celah yang bisa ditutup ya kami saling bantu. Seperti itu, tutupnya. Pemain timnas Indonesia, Sandy Wals, optimistis menatap laga melawan Jepang. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan melawan Jepang pada tanggal 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia memiliki keuntungan karena berstatus tuan rumah. Namun, Jepang mempunyai kualitas yang lebih baik ketimbang Indonesia. Hal tersebut terbukti dari pertemuan terakhir kedua tim. Tim Merah Huti pernah melawan Jepang pada bulan Januari lalu. Kala itu, tim asuhan Sinta Eeyong menyerah dengan skor 1-3. Gol semata wayang Indonesia dicetak oleh Sandy Wals, Sandy mengaku optimistis ketika kembali harus melawan Jepang. Pemain berusia 29 tahun itu menilai level timnas Indonesia kini sudah meningkat. Dia pun yakin skuad Garuda bisa memperoleh hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya yakin level kami telah meningkat. Kami telah membuat banyak langkah sehingga bisa memberi mereka permainan yang lebih sulit pada hari Jumat ini. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya ingat pertandingan itu, kami tidak bagus di babak pertama tetapi bangkit dan bermain jauh lebih baik. Jepang tentu sangat sulit tetapi kami yakin bisa menampilkan permainan yang bagus. Ya, kami memiliki tim yang kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Jadi, ya saya sangat percaya diri dan bertarung untuk kemenangan, ucap Jordi Amak. Timnas Indonesia memang membutuhkan poin bila ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Tim asuhan Sinta Eeyong saat ini tercecer di urutan kelima grup C dengan raihan 3 poin dari 4 laga. Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat kedua bila sanggup mengalahkan Jepang. Pasalnya, skuad Garuda hanya terpaut dua angka dari Australia yang bertengger di urutan ke-2. Pelatih timnas Indonesia Sinta Eeyong jamin bakal mainkan Kevin Dix di laga melawan Jepang. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGB Kat Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Jelang menghadapi laga penting ini, Sinta Eeyong dipastikan mendapat tambahan kekuatan. Skuad Garuda dapat tambahan kekuatan dengan bergabungnya Kevin Dix. Pemain FC Kopenhagen tersebut telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani sumpah di Kopenhagen, Denmark, pada tanggal 8 November tahun 2024. Tak lama setelah itu, Ketua Umum PSSI Erik Thohir pun memastikan Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang. Untuk itu, ia pun terlihat menjalani latihan perdana bersama tim merah putih di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 28 tahun tersebut baru tiba di Jakarta, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024, Sorewit. Ia baru tiba karena sebelumnya masih bermain memperkuat Kopenhagen melawan AGF, pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Walaupun baru tiba di Jakarta, tetapi ia terlihat menikmati latihan perdana bersama J.I.Z dan kawan-kawan. Di sela-sela latihan ini, Shin Taeyong pun menemui awap media dan mengungkapkan kondisi para pemainnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa para pemain baru berkumpul hari ini. Setelah para pemain tim merah putih berkumpul ini, Shin Taeyong pun memastikan bakal mempersiapkan antisipasi menghadapi tim terkuat di Asia tersebut. Semua pemain baru saja bergabung hari ini, semuanya, ujar Shin Taeyong kepada awap media termasuk bolasport.com, di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Dan mulai hari ini kita akan mempersiapkan dan antisipasi pertandingan lawan Jepang dengan baik, ucapnya. Saat ditanya terkait Kevin Dix yang sudah mulai menjalani latihan bersama skuad Garuda, ia menjamin Dix bakal dimainkan 100% dalam laga melawan tim peringkat ke-15 FIFA tersebut. Tidak usah khawatir, dia akan dimainkan 100%, tutur Shin Taeyong. Sekedar informasi, timnas Indonesia dalam laga sisa di putaran ketiga ini dituntut untuk bisa meraih hasil maksimal. Hal ini karena timnas Indonesia saat ini masih menempati posisi ke-5 klasemen grup C dengan mengemas 3 poin, saat ini, tim asuhan Shin Taeyong ini dituntut untuk bisa meraih poin berapapun dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 19 November mendatang. Ini karena mereka diharapkan bisa finish dan kembali bersaing di posisi 4 besar klasemen grup C nantinya. Pasalnya, hanya tim yang menempati posisi ke-3 dan ke-4 klasemen grup C yang berhak lolos keputaran ke-4 untuk bersaing kembali dengan grup lain. Mereka akan bersaing lagi memperebutkan tiket untuk lolos keputaran final Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, dalam laga sisa ini dan khususnya di pertandingan kandang, tim merah putih diharapkan meraih hasil terbaik.